Ketika kita sering soan, sering siraturahim dengan giyai, dengan para ulama Maka kita akan diberi nasihat Dan nasihat-nasihat mereka itu akan menggetarkan hati kita Dan akan menjadikan sebab Dengan keberkahan para ulama itu Kita bisa mendekat kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang kami banggakan, yang kami hormati Dan yang kami cintai, sahabat-sahabat yang berkenan hadir di malam hari ini Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Bertunjuk dari Allah Ta'ala Kita bisa istiqomah Melaksanakan Pergiatan rutin kita istiqomah setiap malam Jumat Salawat dan salam Semoga senantiasa terjurahim bahkan Kepada jundungan kita Nabi Muhammad SAW Sahabat-sahabat yang berbahagia Kita berorganisasi Berkumpul Bersama-sama Salah satu tujuannya adalah Untuk Menjadikan kita sebagai orang yang berkualitas Orang yang baik Orang yang unggul Karena Di dalam bergaul itu Tentunya ada orang yang baik Dan kita bisa melilu kebaikannya Kalau dalam bergaulan ada orang yang kurang baik Kita bisa menghindar Bisa-bisa mengetahui bahwa itu tidak baik Kemudian kita bisa menghindar Dari berlaku yang tidak baik Yang dimiliki oleh orang-orang yang bersama kita Tetapi prinsipnya di dalam bergaul itu sebenarnya Kalau kita masih belum kuat secara ilmu dan keimanan Maka kita dianjurkan bergaul dengan orang yang baik Agar tidak terbawa kepada pergaulan yang tidak baik Kita bergaul dengan orang baik itu tujuannya adalah agar kita bisa menjadi baik Bisa meniru kebaikan-kebaikan orang itu Kalau selama ini kita tidak istiqomah Maka cara yang paling jidu agar bisa istiqomah adalah mendekat kepada orang yang istiqomah Kalau selama ini kita jarang berdikir Maka cara yang jidu agar kita menjadi ahli dikri adalah mendekat kepada orang yang suka berdikir Kalau selama ini kita jarang-jarang berdoa Atau tidak tahu redaksi doa Maka kita harus mendekat kepada orang yang biasa berdoa Baik secara pribadi maupun berdoa di dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat Sehingga kita bisa dapat ijazah doanya dan bisa mengamalkan untuk diri kita Itu cara mudah Jadi kalau ingin istiqomah dekatlah kepada ahlul istiqomah Dekatlah kepada orang yang biasa dengan istiqomah Maka di dalam agama itu perintahnya salah satunya adalah Kita harus berkumpul Kita harus silaturahim Dan kita harus dekat dengan para ulama, para giyai Karena mereka adalah warosatul ambiya Kita terpau jauh dari masanya rasul Maka karena kita tidak bertemu dengan rasul secara nyata Ya kita harus mendekat kepada para kewaris rasul Para kewaris nabi Yaitu para giyai, para ustad, para ulama Agar hati kita bisa hidup Tidak mati Orang itu kalau bergaulnya dengan ahlul dunia Orang-orang yang hanya bekerja saja yang dibicarakan Hanya pekerjaan Tidak lain dan tidak bukannya Kerjaan saja Jarang sekali dia itu membahas tentang uhrawi Masalah akhirat Masalah mendekat kepada Allah Maka hatinya akan keras Tapi ketika kita sering soan Sering siraturahim dengan giyai Dengan para ulama Maka kita akan diberi nasihat Dan nasihat-nasihat mereka itu akan menggetarkan hati kita Dan akan menjadikan sebab Dengan keberkahan para ulama itu Kita bisa mendekat kepada Allah Seperti itu Jadi salah satu Bahkan salah satu pemboni hati Itu adalah itu Orang alim Kita datangi Kita soani Kita berkumpul dengan mereka Berkumpul dengan orang alim Itu termasuk obatnya hati Hati yang galau Hati yang sedih Susah Ruot dengan berbagai macam Masalah kehidupan ini Akan sedikit terkurangi Atau bahkan mendapatkan jalan solusi Berkat nasihat-nasihat orang yang berilmu Gitu Karena kalau orang berilmu Itu solusinya itu akan dikembalikan Kepada Allah Ta'ala Akan diberikan Pedoman-pedoman berdasarkan ilmu Berdasarkan ilmu Nah para ulama Warasatul Ambiya itu Tentunya mereka akan memberikan solusi-solusi yang tepat Berdasarkan ilmu pengetahuan Tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan agama Dari Al-Quran, dari Hadis Dari kitab-kitab klasik Semua sudah Kepada orang-orang yang baik Lingkungan yang baik Lingkungan yang baik Ini perlu kita ciptakan Kalau lingkungan ini tidak baik Itu akan mendorong kita Itu jadi tidak baik Coba Andai kata disini Ahlul ibadah semua Ya Solat lima waktu Atau ahli tikir semua Kalau waktu-waktu tertentu Melingkar bersama Misalnya Maka Karena lingkungan yang seperti itu Kebawa Hati yang malas Melihat orang Berlomba-lomba Dengan kebaikan Hanya terpancing juga Seperti itu Tapi kalau kita berada Di lingkungan yang jauh dari Allah Ya udah Hati kita jadi mati juga Jadi seperti itu Pentingnya kita menciptakan Sebuah wilayah Wilayah Daerah Ya Yang disitu Mereka semua penduduknya adalah Satu visi Satu misi Yaitu mendekat kepada Allah Maka kita akan semangat Makanya istri gosah itu Barang-barang itu biar semangat Kalau di rumah Buntu itu bisa Paling dapat berapa putaran Gantuk sudah Atau kita lihat TV kok bagus itu ya Keluar sudah dari kamar Tidak jadi istri gosahnya Ya Itu kalau di rumah Tapi kalau bareng-bareng Paling tidak semangat Oh yang lain kok keras Zikirnya Mengucapkannya Kita tambah Semangat gitu Oh kok yang lain itu Ganteng nih Ke bawah kita Suara itu mempengaruhi Suara kanan kiri kita Dari telinga kita Itu kan mempengaruhi Kejiwaan kita Itu kan Manfaat kita Bersama-sama disini Berdikir Ya Demikian yang Bisa saya berikan Pada malam Hari ini Mudah-mudahan Manfaat Menjadi Nasihat Kepada diri saya sendiri Dan kepada Sahabat-sahabat semuanya Akhirul kalam Wallahul mu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati